Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Gediri mulai hari ini hingga 3 Februari 2024 mendatang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPDRI dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan di Kudang Logistik KPU Kota Gediri di Jalan Tauku Umar Kota Gediri. Sebanyak 100 orang dilibatkan dan beberapa diantaranya penyandang disabilitas. Ketua KPU Kota Gediri, Posporini Indah Palupi saat ditemui jurnalis Radio Andika mengatakan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara tersebut tidak ditemukan surat suara rusak. Jika di surat suara terdapat noda dan coblosan di salah satu calon, maka surat suara dinyatakan tidak sah. Namun, jika noda tersebut berada di luar gambar, surat suara masih terhitung sah. Surat suara kriteria rusak itu apabila misalnya ada coblosan atau tanda noda di kolom milik calon. Posporin menambahkan jumlah total surat suara yang disortir dan dilipat sebanyak 283.972 surat suara. Dalam penyortiran dan pelipatan itu, petugas juga harus membuka surat suara yang sudah dilipat penyedia untuk dilakukan pengecekan. Jika surat suara tidak mengalami kerusakan, maka surat suara dilipat kembali. Antau Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV